Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait hilang kontaknya pesawat Lion Air JT610, kami juga telah terhubung dengan kontributor Berita 1 TV dari Bangka Belitung, Joko Setiawanto. Selamat siang, Joko. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, bisa Anda informasikan informasi terkini mungkin yang sudah didapatkan dari Bangka Belitung, mengingat pesawat ini juga tujuan akhirnya adalah menuju ke Pangkal Pinang. Apakah ada informasi terkini dari sana terkait hilang kontaknya pesawat Lion Air JT610 ini? Bisa saya informasikan bahwa pada saat ini seluruh keluarga para penumpang sudah berkumpul di terminal kedatangan Bandara Depat Keamir Pangkal Pinang. Dan sebentar lagi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung didampingi Kapolres dan Basarnas akan menggarakan konferensi pers. Baik, konferensi pers yang akan disampaikan nanti. Apakah ada informasi terkait hal itu, Joko? Sementara ini dari data yang kami kumpulkan, ada sekitar 181 orang penumpang yang terdiri dari 154 laki-laki dan 3 anak kecil. Sisanya dari perempuan, gitu, Bu. Dan keberadaan pesawat sendiri belum diketahui sampai saat ini, gitu. Baik, sedianya diperkirakan pesawat ini seharusnya mendarat di Bandara Pangkal Pinang pada pukul berapa? Dan apakah informasi terkait hilang kontak ini sudah diterima oleh keluarga? Seperti apa kondisi terakhir yang Anda pantau di Bandara Pangkal Pinang saat ini? Karena posisi pesawat itu harusnya sudah sampai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun karena belum ada tanda-tanda kepastian, maka pihak keluarga mendatangi Bandara dan suasana di sini mulai sedikit krodit, begitu, Bu. Apa yang dilakukan oleh pihak Bandara Joko sejauh ini untuk mungkin memberikan informasi kepada pihak keluarga seperti itu, khususnya dari pihak Lion Air? Apakah sudah terlihat usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pihak Lion Air kepada pihak keluarga? Kalau pihak Bandara dan pihak Lion Air sendiri, dalam hal ini Angkasa Pura sudah mengumpulkan semacam pos, membuat semacam pos di depan pintu kedatangan. Dan tapi belum ada satu penyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Angkasa Pura maupun pihak Lion Air. Dan ini juga sudah bergabung dengan kita, Gubernur Bangka Belitung dan Angkasa Pura Bangka Belitung. Baik, artinya konferensi pers akan segera berlangsung dan dari informasi itulah pihak keluarga baru bisa mendapatkan informasi terkini dari hilang kontaknya Lion Air JT 610. Joko. Ya, konferensi pers akan segera berlangsung. Baik, kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait konferensi pers yang akan berlangsung di Bandara Pangkal Pinang terkait hilang kontaknya JT 610. Terima kasih. Kontributor Berita 1 TV dari Bangka Belitung, Joko Setiawanto, telah bergabung bersama kami.